Sabu senilai 5,5 miliar rupiah yang dimusnahkan ini berasal dari negeri jiran Malaysia yang disita dari empat orang ibu rumah tangga yang merupakan kurir sabu. Mereka ditangkap di depan kampus Universitas Muhammadiyah Parepare. Untuk mengelabui petugas, pelaku menjelundupkan sabu di bagian tubuh dengan menggunakan korset. Pelaku mengaku membawa sabu dari Malaysia melalui jalur laut di pelabuhan Parepare dengan menyelundupkan sabu di dalam tubuh dengan menggunakan korset. Kempat ibu rumah tangga ini diketahui merupakan pengedar narkoba jaringan internasional. Hasil teman Baraboksi bulan Desember yang lalu, yang pelakunya ada empat orang wanita dan sudah dalam proses dan ini tinggal pengusetan Baraboksi. Ini dapat di mana Pak kemarin? Itu barang ini temukan di pakai korset, dia berangkat dari nolak ke Parepare. Kalau nanti ini apakah ada kaitannya dengan yang mengaku menghadiri pesta pernikahan dulu di Nunukan? Mereka datang dari Sidrab? Dari ininya belum kita terbuka situ, tapi mereka-mereka telah dari Pintra, mereka juga berinteraksi dari sana, karena memang pengendaliannya dari sana. Terima kasih.